Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko Hari ini saya akan memberikan tutorial Untuk memisahkan jalur whatsapp Dan yang lainnya Sebenarnya sudah pernah saya sampaikan tutorial ini Untuk memisahkan jalur Jalur facebook dengan jalur youtube Jadi sebenarnya caranya sama Cuma perbedaannya hanya di konten saja Intinya kalau Anda ingin memisahkan sesuatu Di jalur-jalur yang kita miliki Kalau kita memiliki banyak interface Berarti kita harus memisahkan jalurnya Dengan menggunakan mangle Dengan mangle Yang penting kita bisa menggunakan row Bisa menggunakan R7 Tergantung dari keinginan kita menggunakan apa Jadi kalau hanya untuk WA Jadi yang penting kita hanya di kontennya saja Kontennya saja Misalkan disini Kontennya Kalau misalkan Ini whatsapp.com Kalau misalkan kita mau pisahkan Sama dengan Atau kalau disini Actionnya dibedakan Disini sosmed ip2 Kalau ditunjukkan disini Misalkan Kalau ditunjukkan Kontennya akan terlihatan Disini akan berbeda Dan kalau ditunjukkan untuk Address listnya Address listnya biar kelihatan Address list Di bawah ya Biasanya Ini dia Ini juga akan kelihatan Kelihatan bahwa Oh ini Untuk jalur Address list Untuk menambahkan Address list Untuk jalur whatsappnya Jadi yang terpenting adalah Kontennya Nanti akan saya coba Export Dan saya tunjukkan Dimana Apa namanya Konten-konten yang saya gunakan Untuk Row-nya Row-nya Nanti akan menambah Di address listnya Jadi kita bisa lihat Hasil Dengan filter Apa saja Yang bisa Yang ditambahkan Di dalam sini Nah disini ada Ada youtube Ada sosmed IP Dan ada Sosmed IP2 Jadi kalau Disini sudah muncul Semuanya Kalau kita filter Sosmed 2 Sudah ada Kemudian ada Sosmednya Aja Atau mau Dilihat Di youtube Jadi semuanya Sudah Menambah Menambah sendiri Secara dinamik Yaitu Tergantung dari Row-nya Disini Jadi intinya Ada di content Dan ada di adres Sini Saya export Biar Saya tampilkan Lebih besar Atau anda bisa Ini lihat Di print screen Hasil dari Apa namanya Konten-konten ini Oke Seperti itu Ini Kalau untuk Tutorialnya Anda bisa Untuk Apa namanya Lihat di video Saya sebelumnya Caranya sama Tinggal nanti Intinggal Kontennya saja Dan nanti Tinggal dimainkan Di mangle Mangelnya Tinggal ditambahkan Akhirnya saya Keserhanakan Komen ya Biar agak Rapat Komennya Ada sebahkanan Kemudian Kalau untuk Di bagian Ini Mana Ya Saya perlihatkan Untuk Nanti Kalau Bagian Bagian Ini Suspid Resonation Adresslist Ya Ini 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 Tinggal Nanti Di sini Dibelokan Sesuai Dengan Root Nya Routing Nanti Ada Adression Adresslist Kemudian Adression Adresslist Yang penting Saya Cuma Tunjukkan Kalau Sudah Ada Adression 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 Adresslist Dan New Routing Mark Saya Tentukan Di sini Berkelihatan New Routing Mark Paket New Routing Mark Jadi Ini Arah Ini Ini Semua Rout Rout Ini Sudah Di Sudah Di Ada Di Sini IP Rout Jadi Di IP Rout Saya Dan Komen Biar Biar Kelihatan Semua Rout Untuk Ke Sosmet 2 Jadi Ada Komen Di Sini Saya Bikin Ada Utama Dan Ada Cadangan Jadi Suatu Saat Kalau Utamanya Bermasalah Nanti Cadangannya Akan Menggantikan Oke Jadi Seperti Itu Aja Sebetulnya Tinggal Nanti Diatur Untuk Langkah 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 Bisa Dilihat Di Video Sebelumnya Oke Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Oh Ya Sebentar Mungkin Akan Saya Tunjukkan Dulu Biar Agak Saya Berbesar Untuk Konten Konten Untuk Konten Konten Oke Di IP Firewall Row Ya Ini Sebenarnya Sudah Kelihatan Ya Kelihatan Untuk WhatsApp Oke Saya Export Aja Biar Gleih Biar Apa Namanya Ini Saya Taruh Di Ini Untuk Konten Konten Aja Ini Export Export File Itu Kita Ketik Rau Bisa Jalur Jalur Oke Ini Sudah Saya Export Ini Ada File Sudah Masuk Di File Ini Saya Coba Tunjukkan Nanti Saya Taruh Di Deskripsi Hasil Rau Bisa Jalur R Di Di Bawah Di 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 Saya Download Download Saya Taruh Di Desktop Oke Kita Lihat Disini Sudah Ada Rau Bisa Jalurnya Kita Buka Open Week Dengan Hot Nah Ini Dia Nanti Kalau Untuk Menambahkan Rau Bisa Jalurnya Ini Rau Rau Yang Saya Meliki Nanti Saya Taruh Di Deskripsi Silahkan Comot Untuk Rau Rau Ini Nanti Kalau Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Baik Itu Untuk Video Kali Ini Terima kasih Atas Para Perhatian Mohon maaf Apabila ada Kekurangan Dan Jangan lupa Untuk Subscribe Tekan Tombong Menceng Agar Anda Akan Tau Video Dari Saya Pada Saya Akan Upload Video Baru Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh